Tentang yang diberi tabernya sosial, katanya abis nangung di kudus, itu gimana mam nih kronologinya bisa kaya gitu? Oh biasa lah digoreng, kalo ga digoreng kan ga senuh ya. Ya kalo aku sih sistemnya, aku mengikuti apa-apa manajemen aja, karena memang disini kan manajemen aku menerapkan prokes ya. Jadi misalkan para undangannya itu berapa orang, itu yang menjawab itu sebenernya manajer aku. Berapa orang, nah disitu yang aku tau, karena kan aku dapet informasinya dari manajer aku. Jadi aku tanya, aku disini ngapain nyanyi, tapi gimana sudah dapet izin dari pihak yang berwajib, kemudian ada berapa orang ga banyak. Jadi disitu aku dikasih KTP-KTP orang yang dateng di undangan itu, terus kemudian dia sambil memberikan lampiran pernyataan surat anti web ya. Ya aku sambil jalan ya, soalnya takut dokternya. Ini aku mau ke dokter. Terus kemudian ya udah di cekin bahwa mereka orang-orang itu negatif semua gitu. Lah kebetulan kan ada kursi-kursinya itu, cuman pas waktu aku nyanyi mereka tuh udah maju semua gitu. Jadi keliatan rame, tapi yang benar itu mereka tuh sudah ada kursi-kursinya itu. Tapi mereka ga sampe yang pegang-pegang yang udah, karena memang kondisi aku menyanyi kan ada di tengah. Dan ini jauh, aku pun juga ga berani yang terlalu seperti dulu. Kalo dulu kan disaat aku manggung kan semua aku ciumi dan mereka mencium aku gitu. Tapi kalo yang kemarin tuh ga dari jauh, aku cuman ya gitu aja. Ada berapa tamu undangan? Ada berapa tamu undangan sih? 80. 80 dan itu semua ada lampiran, dan itu semua keluarga katanya gitu. Dan aku kan dateng disitu, kebetulan dia temen bisnis aku. Temen bisnis Busana Muslim. Jadi aku dateng kesana memang kejutan. Tadinya dia ga nyangka kalo aku bakalan dateng. Terus yaudah pas aku dateng disitu, dia beres semuanya. Itu kejadian tanggal berapa dan jam berapa? Kejadian tanggal berapa? Kemana? Kemana? Hari-hari? Tanggal 22 ya? Tanggal berani? Tanggal 22. Tanggal 22? Ke situ, sayang. Tapi waktu dikasih tau manajemen itu dadakan ga sini? Maksudnya kesana ada acara di kudus? Dadakan atau dari jauh-jauh hari? Oh kalo dadakan sih engga. Jadi kebetulan kan memang itu temen aku. Jadi memang udah kasih tau bahwa kalo bisa sih dateng ya di tangan anakku gitu. Jadi aku tuh antara iya dan dateng dan emang engga. Karena memang kebetulan kan kemarin ini kondisinya adalah antara pulang ke Jember sama aku mau dateng kesana gitu. Cuma karena dia memang sahabat lama. Karena dia punya usaha itu ya akhirnya aku yaudahlah. Tapi tolong AA jangan sampe ketawan sama ibu. Maksudnya sama ibu tuh maksudnya si ibu. Jadi AA itu sama suaminya itu koordinasi mengenai orang-orang yang dateng ke arah undangan itu gitu. Tapi kalo misalkan Mbak DP juga ikut diminta diperiksa gimana Mbak? Kan aku diperiksa disitu. Oh bisa disitu juga? Iya. Udah aku dicek disitu semua. Jadi ketika aku mau masuk ke acara itu pun aku sudah dicek. Bahkan setelah acara pun itu aku dicek lagi. Alhamdulillah maksudnya nanti sekarang negatif. Tadi juga acara pagi-pagi ambil aku dicek lagi. Tiga kali ini disodok udah. Setiap hari. Karena memang kan kondisinya adalah aku pindah-pindah tempat. Berarti emang kalifikasi kalo Mbak DP kemana bener gak tau sama sekali ya? Kalo emang gak menuhi keprofes? Gak tau sama sekali. Maksudnya Mbak DP kan diundang gitu kan gak tau sama sekali kalo acara itu bakal ketahuan sama pihak-pihak kepolisian juga gitu? Pihak kepolisian tau kok. Tau. Karena mereka pun juga izin dong sebelum mengadakan acara. Yang gak tau adalah ibunya. Jadi suaminya itu memberikan surprise ke ibunya bahwa saya tuh dateng. Dipikir ibunya saya gak dateng. Karena saya tuh berteman baik sama si ibunya. Ada usaha busana muslim itu gitu. Jadi semuanya itu dikoordinasi oleh suami dan sama si AA gitu. Makanya ketika aku mau dateng disitu aku minta KTP-KTPnya dari orang-orang yang diundang oleh beliaunya itu. Yaitu saudara-saudaranya itu. Dan mereka ada surat lampiranya juga bahwa mereka sudah melakukan tes web. Dan mereka semua negatif yang dateng sekitar 80 orang. Terima kasih, Mamia. Terima kasih, Mamia. Terima kasih, Mamia. Terima kasih.